Intro Tim verifikator dengan didampingi oleh pihak-pihak terkait juga melakukan kunjungan ke tempat produksi tenun ikat. Di mana seperti yang kita tahu bahwa Kota Gediri juga sangat terkenal dengan keindahan serta keunikan tenun ikat asli Gediri. Di sini tim verifikator dapat melihat langsung proses produksi tenun ikat. Kemudian dilanjutkan dengan berkunjung ke kantor Kelurahan Bandar Kidul untuk mengetahui lebih jauh program-program kerja yang ada di Kelurahan ini. Yang mana Kelurahan Bandar Kidul memiliki 9 tatanan yang memiliki tugasnya masing-masing sesuai yang dijelaskan oleh staf Kelurahan. Berjalan sesuai kegiatannya masing-masing dari tatanan 1 sampai 9. Jadi kita tatanan 1 ada 2, 3, 4 seterusnya sampai 9. Oh ada? Ada insya Allah. Kegiatan pun terlampil di sekolahnya sudah ada. Nah, untuk tatanan 1 apa? Untuk tatanan 1, moga permukiman sehatan mandiri. Ada posyandu, posyandu balita, posyandu ransia. Ada pos TV, ada pos TV juga. Ada pos TV juga ada. Kabupaten Kota Sehat juga menjadi sebuah proses pembangunan pemerintah kotak diri bersama masyarakat yang berkelanjutan. Tak hanya sehat fisik, namun sehat secara keseluruhan seperti lingkungan, ekonomi, pendidikan, termasuk juga pemukiman. Untuk itu, dalam mewujudkan hal tersebut perlu keterlibatan dan peran serta semua pihak. Lebih lanjut, Kabupaten Kota Sehat KKS adalah suatu kondisi kabupaten atau kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat. Untuk diuni penduduk yang dicapai melalui penerapan beberapa tatanan, dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat serta pemerintah daerah. Penghargaan Kabupaten Kota Sehat bukanlah sebuah lomba, melainkan sekarang menjadi apresiasi pemerintah pusat pada pemerintah daerah yang sudah menyelenggarakan KKS Kabupaten Kota Sehat. Diberikan penghargaan swasti sabah, sedangkan untuk kategori penghargaan ini dibagi menjadi tiga, yaitu penghargaan padapa, penghargaan wiwarda, dan penghargaan wistara. Jika sebelumnya sudah meninjau sektor industri, kesehatan, pelayanan masyarakat, sekarang beralih ke peninjauan yang dilakukan di salah satu destinasi wisata yang ada di Kediri, yakni Taman Wisata Air Koase Lomangleng. Hal ini dilakukan karena sektor wisata juga merupakan sektor penting yang harus mendapat perhatian. Karena sektor wisata dapat menjadi pemicu untuk meningkatnya perekonomian, jika daerah tersebut memiliki wisata yang maju, maka juga dapat memperkenalkan ke masyarakat luas untuk mengunjungi Kediri. Program Kabupaten Kota Sehat adalah upaya untuk mewujudkan Kabupaten Kota Idaman. Dasar pelaksanaannya adalah peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2005 dan No. 1138 Garis Miring Menteri Kesehatan Garis Miring PB 8 Garis Miring 25 tentang penyembaraan Kabupaten atau Kota Sehat. Dalam konteks Buddha, mayat diawati dari proses awal sampai membusuk sampai keluar berlatung-berlatung, sampai daging itu pecah, sampai berubah warna, sehingga memunculkan kesadaran bahwasannya manusia, jasad, fisiknya itu sangat menisihkan. Akhirnya dari situ muncul kesadaran orang untuk tidak sombong, tidak agung, karena secara keilmian dalam meditasi itu, jasad itu ya akhirnya akan ada. Bergeser sedikit dari Goa Selomangleng, selanjutnya ke Museum Air Langga. Museum tersebut juga termasuk museum tertua di Gediri yang menyimpan cagar budaya terkait peninggalan Gediri. Selain bertujuan sebagai tempat wisata, musim air langga ini lebih menekankan pada sektor pendidikan, terkait sejarah yang sangat seru untuk dikulik lebih lanjut. Musik 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 Dia mau menelamannya yang terkeluci, ada Pak-Napak, ada seorang yang tidak sedang di sekarang. Nah, ketika kita kembali, saya sebenarnya akan sudah singgul, saya akan sudah harmonis, saya akan sudah kota ke diri, saya akan lupa yang mereka mencoba. Saya akan lupa yang mereka suka. Peninjauan tak berhenti di situ saja pemirsa, masih ada beberapa titik objek yang dikunjungi yakni Bank Sampah Sri Wilis Perumahan Wilis Indah II Untuk melihat inovasi yang dihadirkan di Bank Sampah untuk mengelola sampah yang ada di tengah-tengah masyarakat menjadi hal yang bermanfaat Dan kemudian dilanjutkan di Budidaya Ikan Lele di Sri Wilis Disinilah para tim verifikator melihat langsung Budidaya Lele Baik terkait pakan, metode budidaya, dan lain-lain Harapannya dengan adanya kabupaten, kota sehat dapat mendorong seluruh pihak terkait untuk terus berinovasi Meningkatkan seluruh aspek agar kota kediri dapat mewujudkan visi misinya untuk membawa kota kediri lebih baik lagi Dengan adanya kabupaten, kota sehat diharapkan kota kediri dapat lebih maju lagi Baik dari sektor pariwisata, sektor ekonomi, dan beberapa sektor lainnya Selva Fitria, terima kasih atas berusman Anda, sampai jumpa dan salam CTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.